Dua pria pengedar narkoba jenis sabu berhasil diamankan Satuan Res Narkoba Polres Kerinci. Masing-masing berinisial TA 35 tahun dan AR 38 tahun. Satu di antaranya adalah Res Cidivis. Polisi melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku di dalam mobil Avanza di desa Tamiyai, kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Saat diamankan, polisi berhasil menemukan paket sabu seberat 3,5 oz dalam jumlah paket besar di dalam dashboard mobil. Kapolres Kerinci AKBP Mohamad Mujib mengatakan, dari hasil penyelidikan Tim Opsional Satuan Res Narkoba Polres Kerinci pada Senin Subuh tanggal 1 April 2024, Satuan Res Narkoba Polres Kerinci berhasil mengamankan dua pelaku pengedar narkoba jenis sabu beserta barang bukti sabu yang berhasil diamankan dari tersangka TA dan AR. Ini merupakan kasus terbesar di tahun 2024. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 6 tahun pencara dan maksimal hukuman seumur hidup. Penangkapan atau penunggapan tindak-pindakan narkotika yang mana pada tadi-tadi, 10.02 ini, kita dari tim Opsional Sat Narkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi adanya narkotika yang akan masuk ke dalam wilayah Polres Kerinci, yaitu jenis sabi, kemudian berlakukan penyelan. Dewi Wilona, Jambi TV